Intro Subdit 5 Renakta di Treskrimon Podameter Jaya berhasil mengungkap kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan tersangka berinisial MNA yang merupakan warga negara asing. Tersangka merupakan pemilik salah satu pabrik gula di Jakarta Barat. Dari pengakuan tersangka, terdapat 4 orang anak yang menjadi korban kebejatan tersangka. Kabupaten Mas Podameter Jaya, Kompenspol Yusri Yunus mengatakan tersangka melakukan aksinya di sebuah kos di Jakarta Barat. Dengan iming-iming uang Rp500.000, tersangka mengajak korbannya untuk melakukan hubungan badan. Kini tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Kejadian sekitar 15 Februari yang lalu, di tempat kos tersangka sendiri. Modusnya adalah dengan mengiming-iming sejumlah uang kepada anak ini, anak-anak ini, yang rata-rata sekitar Rp500.000. Dengan cara pertama dia berkenalan, dia mencari sasaran, dapat ketemu anak-anak di bawah umur, kemudian diajak ngobrol, setelah itu diajak ke kos-kosannya. Diiming-iming uang dengan Rp500.000, kemudian dilakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.